Pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, Donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, Donasi, Dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari, bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari, bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, Donasi, Dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin semuanya. Selamat datang di acara webinar optimisasi peran bidan dalam pencegahan stunting yang akan menghadirkan dua narasumber, yaitu dokter Dini Zuriana dan dokter Nisi Amelia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Mahsa Avita. Di sini selaku MC yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Semoga, dimanapun hadirin berada saat ini, selalu diberikan kesehatan, dan meskipun kita bertemu dalam keadaan virtual, semoga kita tetap semangat ya. Oh ya, di sini saya ingin tahu gimana semangatnya hadirin dalam mengikuti webinar pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk hadirin yang tidak ada kendala jaringan, boleh banget untuk menyalakan kamera. Oke, nah selanjutnya, saya akan memberikan beberapa informasi penting yang nanti akan bermanfaat untuk webinar kali ini. Jadi, para peserta yang sudah hadir bisa mengisi presensi dengan mengetik bit.ly slash presensi webinar bidan, di mana P, W, dan juga B-nya itu besar, supaya nanti formnya bisa diakses seperti itu. Dan untuk ketentuan sertifikat, ada tiga. Yang pertama, peserta atau hadirin akan mendapatkan sertifikat jika telah mengisi form presensi dan mengelesaikan post-test. Jadi, nanti di akhir acara akan saya berikan minyak. Kemudian, untuk SKP bidan akan dilampirkan di sertifikat. Dan juga untuk sertifikatnya ini nanti akan dikirimkan maksimal H plus 21 melalui email peserta. Oke, nah di sini saya juga akan membacakan tata tertib. Yang pertama, peserta dihimbau untuk mengganti nama dengan format kode peserta, underscore nama, underscore asal daerah atau institusi. Jadi, di sini ada tiga kode peserta. Yang pertama, untuk bidan. Kedua, mahasiswi kebidanan. Dan juga ketiga, pendaftar umum. Kemudian, peserta diharapkan menyalakan kamera dan memandikan microphone selama kegiatan webinar berlangsung. Nah, dan yang terakhir, peserta hanya diperkenankan menyalakan microphone saat dipersilahkan oleh MC atau moderator. Nah, itu tadi sekilas tentang info penting. Sekarang saya akan mempahkenalkan gerakan satu ibu, satu pohon. Jadi, di sini tuh kami siapa dan juga apa tujuan kami. Oke, jadi latar belakangnya adalah ada 9 juta anak Indonesia yang mengalami stunting. Jadi, stunting ini bisa diistilahkan sebagai kecil di mana tinggi seorang anak itu di bawah tinggi normal anak seusianya. Dan anak yang stunting akan menderita seumur hidupnya. Jadi, mereka akan memiliki IQ yang rendah, gagal tumbuh, kesehatan buruk, sulit bersosialisasi, dan juga sulit beraktifitas. Anak yang sudah terkena stunting tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, lalu bagaimana kita bisa membantu anak Indonesia supaya terjegah dari stunting? Nah, jadi ada tiga komponen pencegahan stunting. Yang pertama, pola asur, kedua, makanan, dan juga sanitasi. Nah, jadi satu ibu, satu pohon membantu menyelesaikan stunting dari pemenuhan mikronutrien. Perlu diketahui juga bahwa dari makanan ini ada dua komponen, yaitu makronutrien dan juga mikronutrien. Dan di sini, satu ibu, satu pohon membantu dari segi mikronutrien. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa makanan yang bermutrisi cukup pada seribu hari pertama kehidupan menjadi salah satu cara pencegahan stunting. Dan di sini, satu ibu, satu pohon bergerak untuk membagikan daun kelor kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia. Di sini, daun kelor dapat membantu menjengah stunting dengan membantu memenuhi pemenuhan mikronutrien penting pada seribu hari pertama kehidupan. Jadi, di setiap stase seribu HPK ini, dari masa kehamilan, masa penyusui, dan juga sampai balita, di sini kelor memiliki perannya masing-masing dan juga bermanfaat pada stase kehidupan tersebut. Oke, nah, kenapa pohon kelor gitu ya? Kenapa tidak buah-buahan lain atau sayuran lain? Karena di sini, pohon kelor kaya akan mikronutrien, di mana bermanfaat untuk membantu menjaga kehamilan, meningkatkan produksi asih, dan juga mencegah stunting. Nah, di sini juga, dalam nutrisi 1 gram daun kelor, setara dengan 3 kali kalium pisang, 2 kali zat besi sayuran bayam, 4 kali kalsium susu sapi, 2 kali protein yogurt, 4 kali vitamin A pada wortel, dan juga 7 kali vitamin C pada jeruk. Dan di sini, 1 ibu 1 pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor untuk 1 ibu untuk mencegah stunting. Dan sampai saat ini, kami sudah membagikan lebih dari 1.200 pohon kelor ke seluruh ibu di seluruh Indonesia. Namun, kita tidak hanya ingin sampai situ saja, karena di sini, 1 ibu 1 pohon membuat platform edukasi untuk menjadi bagian dari penjagaan stunting di Indonesia. Dan di sini, kami juga baru saja membuat program Tanya dan Diskusi 24 per 7 dengan dokter muda secara gratis, di mana di sini kami bekerja sama dengan AMSA Universitas Pajajaran, yang mana ibu yang bergabung di komunitas agen cegah stunting bisa mendapatkan konsultasi terkait tubuh kembang anak di grup WhatsApp. Sekian dari presentasi hari ini. Sekarang kita benar-benar akan masuk ke inti acara. Nanti saya akan ditemani oleh moderator, yaitu Kak Mutiara Mahamari. Beliau merupakan dokter muda FK4 yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadiki. Oke, saya ingin menyapa dulu ya Kak Mutiara. Halo Kak Mutiara, apa kabarnya? Halo Kak Masa, baik Alhamdulillah. Oke, dah kelihatan semangat ya Kak hari ini. Betul. Oke, kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya langsung serahkan acara hari ini kepada Kak Mutiara. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Masa atas pembukaannya. Mungkin akan selanjutnya akan dipandu oleh saya, pesawat komoderator, mungkin perkanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta acara webinar edukasi optimisasi peran bidan dalam penjagaan stunting. Nah, mungkin tadi sudah sempat disebut oleh Masa ya. Jadi, perkenalkan kembali. Nama saya Mutiara. Saya adalah dokter muda di Rumah Sakit Hasan Sadikin saat ini dan akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan kedatangan dua pembicara hebat yang akan menjelaskan tentang proses tumbuh kembang anak pada seribu hari pertama kehidupan yang nanti di dalamnya termasuk penjelasan pemeriksaan antropometri serta pemenuhan gizi pada seribu hari pertama kehidupan. Nah, jadi harapan ke depannya pengetahuan ini dapat digunakan oleh para hadirin sekalian dalam mengupayakan pencegahan stunting. Nah, nanti penyampaian materi ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertamanya akan dibawakan oleh Dr. Lucy Amelia, spesialis anak magister kesehatan. Nah, pada sesi ini, topik webinar yang akan dibawakan oleh Dr. Lucy adalah Peran Nutrisi dan Kesehatan Saluran Cerna dalam Seribu Hari Pertama Kehidupan. Mungkin sebelum kita memulai webinar sesi pertama, izinkan saya memperkenalkan Dr. Lucy terlebih dahulu. Mungkin bisa ditampilkan CV dari Dr. Lucy Amelia, spesialis anak magister kesehatan. Baik, untuk Dr. Lucy sendiri merupakan dokter spesialis anak yang saat ini sedang bekerja di Rumah Sakit Harapan Jaya, Jakarta, kemudian juga bekerja di Murni Teguh Sudirman Hospital dan Rumah Sakit Hermina Podomoro di Jakarta. Beliau pernah mengenyam pendidikan kedokteran di Universitas Hasanuddin, Makassar, mengambil residensi spesialis anak, kemudian di Universitas yang sama juga mengambil Master of Health Science atau Magister Kesehatan dan mengenyam pendidikan dokter umum di Universitas Yarsi Jakarta. Selain itu, Dr. Lucy juga aktif dalam mengikuti pelatihan dan seminar yang berkaitan kesehatan anak, baik nasional maupun internasional. Selain itu, Dr. Lucy juga saat ini tergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan sudah menghasilkan beberapa publikasi ilmiah. Nah, saat ini Dr. Lucy juga aktif dalam menjadi guest speaker di Ayo Hidup Sehat di TV One, kemudian juga menjadi pembicara di Midwevery atau Update Bidan, kemudian menjadi lecturer atau pengajar di Stickers Up di Nusantara, dan menjadi health talk expert di talk show dan social media, baik di webinar maupun Instagram. Dan saat ini, Dr. Lucy juga aktif sebagai konsultan di Klinik Pintar. Nah, mungkin dari sini sudah bisa dilihat ya bahwa Dr. Lucy Amelia, spesialis anak dan Magister Kesehatan ini, sangat ahli dalam bidangnya sebagai spesialis anak, yang nantinya akan menjelaskan kepada kita tentang peran nutrisi dan kesehatan saluran cerna dalam seribu hari pertama kehidupan. Nah, mungkin tanpa berlama-lama bisa kita sambut, Dr. Lucy untuk hadir ke tengah-tengah kita semua. Selamat pagi, dok. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum Dr. Lucy memulai, saya izin mengingatkan dulu ya, dok, bahwa nanti di akhir selesainya penyampaian materi, para peserta dapat bertanya di kolom Q&A yang ada di bawah layar. Nanti pertanyaan yang masuk bisa di-voting, sehingga nanti di akhir sesi bisa saya bantu bacakan untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki hasil voting terbanyak. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, boleh silakan dimulai, dok, penyampaian materinya pada webinar sesi satu hari ini. Oke, kalau begitu, terima kasih atas kesempatannya. Ijinkan saya share screen. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih saya sudah diajak untuk sharing tentang masalah seribu hari pertama kehidupan. Dan mungkin tema hari ini ada dua sesi. Yang pertama tentang nutrisi, yang kedua bagaimana menstimulus tumbuh kembang ya, kalau nggak salah oleh dokter ini. Memang saya minta giliran yang pertama, karena memang setelah ini saya masih padat jadwal yang lain. Jadi sekarang kejaran-kejaran nih. Kebetulan siang nanti saya juga ada webinar yang lain. Baiklah, teman-teman semua di sini kan para teman-teman bidan ya. Tentunya yang akan saya jelaskan mungkin sudah sering disampaikan atau sering didengar. Mungkin hari ini saya hanya sharing bagaimana pentingnya peran nutrisi dan kesehatan seluruh lancarna dalam seribu hari pertama kehidupan. Hari ini ada empat bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa itu seribu hari pertama kehidupan, kemudian bagaimana seluruh lancarna pada bayi, imaturitas saluran lancarna dan mikrobiota usus, kemudian hubungan antara saluran pencernaan dan otak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, termasuk nutrisi dan sinerginya. Mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa seribu hari pertama kehidupan itu dimulai ketika bayi dalam kandungan sampai usia 2 tahun atau seribu hari. Jadi selama 270 hari dalam kandungan sampai usia 2 tahun, di situ sangat berperan bagaimana kita mengoptimalkan agar bayi tumbuh dan berkembang secara optimal. Pertanyaannya kenapa sih seribu hari pertama kehidupan ini sangat penting? Tentunya ini berkaitan dengan seluruh organ penting dan sistem tubuh mulai terbentuk dengan pesat. Jadi otak ini terbentuk sangat pesat di seribu hari pertama kehidupan sampai usia 2 tahun, kemudian organ-organ yang lain juga terbentuk sangat pesat, sehingga kita harus menjamin pertumbuhannya ini optimal sampai waktunya. Jadi kita lihat perkembangan organ metabolik, baik itu paru-paru, jantung, kemudian kesehatan saluran cerna, kematangan sistem imun, pertumbuhan fisik, dan pertumbuhan kognitif. Ini semua sangat berkaitan, di mana peran kita sebagai tenaga kesehatan harus memastikan bahwa ibu hamil sampai bayi usia 2 tahun selalu tercukupi baik nutrisi, kemudian imunisasi, kemudian higienitasi juga terjaga, agar di kemudian tidak timbul penyakit-penyakit yang lain. Jadi memang seribu hari pertama kehidupan ini menentukan kualitas kesehatan di masa depan. Bayangkan kita harus memperhatikan bagaimana pertumbuhan dan metabolismenya, bagaimana pematangan saluran cernanya, perkembangan otak dan saraf, kemudian pematangan imunitas, dan pengenalan rasa secara dini. Artinya jangan sampai pengenalan MPAC ini terlambat. Kemudian sebaiknya memang kita memberikan AC sebagai nutrisinya, karena di situ selain mengandung berbagai macam hormon, berbagai macam antibody, itu juga ada berbagai macam rasa, di mana itu tidak didapatkan dari pemberian susu formula. Nah gunanya apa? Gunanya ternyata kalau kita memberikan perhatian khusus pada saat seribu hari pertama kehidupan, ini akan mencegah bayi menjadi stunting. Karena kita tahu ketika terjadi stunting di atas usia 2 tahun, maka bisa bersifat irreversible. Artinya dia tidak akan kembali secara optimal, tidak akan kembali secara baik fungsi-fungsinya. Kemudian juga mengurangi resiko alergi. Obesitas juga. Karena kita tahu, sekarang ini bukan hanya tinggi badan dan berat badan yang kita perhatikan, tetapi obesitas juga merupakan suatu masalah yang nanti di kemudian hari akan menyebabkan non-communicable disease. Penyakit-penyakit yang tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan yang paling tidak diinginkan adalah adanya penurunan fungsi kognitif. Kalau misalnya ini semua bisa terpenuhi, maka kita bisa memastikan ketika dewasa, kualitas hidupnya akan baik. Sekarang saya akan membahas terlebih dahulu tentang saluran cerna bayi. Kenapa saluran cerna bayi menjadi sangat penting? Karena ternyata saluran cerna ini merupakan organ imun terbesar dalam tubuh. Bayangkan 70% sistem imun ada di saluran cerna. Di situ ada mukosa sebagai berperan dalam mekanisme antibodi. Mukosa usus juga mekanisme imun yang didapat, eh sorry, bawaannya, jadi sudah ada. Dia sebagai barier. Kemudian sekresi dalam saluran cerna untuk metabolisme zargizi dan pencegahan penyakit. Kemudian ada mikroflora dalam usus. Jadi usus itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Tidak hanya usus untuk pencernaan makanan, tetapi ternyata di dalam usus ini terdapat berbagai macam fungsi. Kemudian kolonisasi mikrobiota saluran cerna yang sehat penting untuk perkembangan sistem imun tubuh. Jadi jangan melulu berpikir sistem imun tubuh ini kita hanya menjaga higienitas, tetapi ternyata kesehatan saluran cerna, apalagi pada anak-anak di bawah 2 tahun, menjadi sangat penting. Karena kalau kita lihat, ini ilustrasi saluran cerna, di sini adalah saluran cerna dewasa, di sini adalah saluran cerna bayi. Saluran cerna bayi ini memang belum matang. Kalau kita lihat antar sel ususnya atau enterosid ini, terdapat gap atau terdapat jarak yang bisa merugikan. Apapun yang masuk ke dalam saluran cerna, baik itu patogen, baik itu virus, bakteri, atau yang lain, dan alergen itu bisa langsung masuk dan menuju ke peredaran darah. Jadi kita sebutnya dengan immature open guard. Sedangkan pada dewasa, kita lihat ini adalah saluran cerna yang normal. Tidak ada jarak antara masing-masing enterosidnya. Jadi tidak ada gap. Gap ini terjadi hanya ketika terjadi proses inflamasi. Walaupun seperti itu, masih bisa patogen-patogen atau alergen masuk. Dengan cara yang pertama, para seluler, misalnya ada gap sedikit saja, dia bisa masuk. Kemudian transseluler, dia bisa masuk langsung ke dalam enterosidnya. Jadi pada saluran cerna dewasa, kita menyebutnya dengan mature close guard. Tidak ada hubungan antara masing-masing sel usus. Sehingga ini dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi persauran pencernaan dan terjadinya reaksi yang tidak diinginkan. Nah, kalau kita lihat, usus ini 25-40% terdiri dari jaringan lymphoid. Atau kita sebut dengan gut-associated lymphoid tissue. Jadi tidak melulu sistem imun tubuh itu hanya di kelenjar geta bening. Ternyata hampir 40% atau setengahnya ini berada di saluran pencernaan. Kita sebutnya dengan GALT. Ini juga menerangkan betapa pentingnya kesehatan saluran cerna yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Usus memiliki imunitas bawaan atau gut innate immunity. Di mana saluran cerna ini memiliki sudah tercipta untuk bisa merespon apapun yang masuk. Pertama, kita lihat dari lambung. Lambung bersifat asam. Ini mengurangi kemampuan bakteri untuk hidup. Kemudian, sekresi empedu dan pankreas ada yang disebut dengan enzim pencernaan. Usus sendiri memiliki gerak peristaltik dan motilitas. Kemudian, mukosa usus memiliki tight junction dan membran sel yang bisa menghalang atau sebagai barier apapun yang masuk. Kemudian, lapisan mukus sendiri pada epitel usus ini juga sebagai penghalang. Membran basal, motilitas usus, kemudian makrofah yang berada di usus dan flora usus ini semua merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang mekanisme pertahanan tubuh bawaan. Jadi, seharusnya kalau ini berfungsi dengan baik, artinya kesehatan saluran pencernaannya juga bagus, maka ini merupakan lini pertama pertahanan tubuh. Jadi, kalau di lihat di sini, di sini bayangkan ya, untuk masuknya sebenarnya tidak mudah patogen ini masuk. Di sini ada, di bagian intestinal lumen ini, ada mikrobiota. Jadi, mikrobiota ini yang menghalangi, dia bersifat kompetitor. Dia yang menghalangi patogen masuk ke dalam sel usus. Kemudian, dia yang mengambil sari-sari makanan supaya patogen yang masuk ini tidak mendapat sari-sari makanan dari manusia. Kemudian, kita lihat bariernya. Di sini ada lapisan mukus, baik itu yang stir atau unstir, ini juga menghalangi. Kemudian, di bagian ususnya ini sendiri, juga ada mikrofili rambut-rambut halus yang selalu bergerak untuk menghilangkan patogen-patogen yang ingin masuk. Dan di dalam sel usus ini, di bagian bawahnya, di peredaran darah ini, juga ternyata ada banyak makrofa, sel denditrik, limfosit T, limfosit B. Jadi, di lamina peropriani ini, juga banyak sistem kekebalan tubuh yang bisa merespon patogen yang masuk. Di awal tadi saya katakan bahwa di dalam lumen usus ini terdapat mikrobiota usus. Jadi, mikrobiota itu sebenarnya apa sih? Mikrobiota itu sebenarnya spesies yang hidup di dalam saluran pencernaan dan dia bersifat sebagai bakteri baik. Artinya, dia membantu tubuh untuk melakukan tugasnya dengan baik. Isinya itu lebih dari seribu spesies. Jumlahnya 10 pangkat 14 mikrobiota. Kemudian, per sentimeter persegi saluran pencernaan itu ternyata ada 10 pangkat 6 bakteri. Dan kalau kita ukur, ternyata beratnya ini hampir 1-1,5 kg dan jumlahnya 10-100 kali dari jumlah sel manusia. Dan yang paling banyak konsentrasinya berada di usus besar atau di kolon. Fungsinya apa dari mikrobiota ini? Jadi, mikrobiota kalau kita lihat harus dalam keadaan seimbang. Artinya, tidak melulu dalam saluran pencernaan itu isinya 100% harus mikrobiota. Harus bakteri yang baik. Tidak begitu. Jadi, dia harus dalam keadaan seimbang di mana sekitar 85% bakteri yang baik sisanya adalah patogen. Jadi, kalau misalnya dalam mikrobiota saluran pencernaan yang sehat itu isinya harus 85% bakteriodes, bifidobacterium, lactobacillus, bakteriodes, dan enterococcus. Sehingga akan tercipta keseimbangan respon imun. Jadi, bifidobacterium dan lactobacillus ini yang paling banyak ditemukan dalam saluran pencernaan bayi. Sedangkan, kalau terjadi disbiosis, artinya ketidakseimbangan, maka jumlah mikrobiota yang harusnya terdapat 85% bifidobacterium dan lactobacillus, tetapi sekarang didominasi oleh clostridium, staphylococcus aureus, E. coli, enterobacteria CI, dan ini akan menjadi gangguan respon imun dan terjadi inflamasi non-spesifik. Jadi, fungsi dari mikrobiota pada berbagai fungsi tubuh, selain untuk perkembangan imunitas, fungsi pencernaan dan metabolik, mikrobiota ini ternyata bisa mempengaruhi perkembangan syaraf. Kita tahu syaraf ini dipengaruhi oleh fungsi pencernaan dan metabolik yang tersebut dengan gut brain axis. Kemudian juga perlindungan terhadap bakteri patogen. Nah, bagaimana cara kerjanya mikrobiota bakteri yang baik? Ternyata dia memproduksi biosurfaktan, jadi dia menghambat bakteri menempel, kemudian memproduksi bakteri eroksida, menghambat dan membunuh bakteri, dan bisa memperbaiki kerusakan sel usus. Tentunya harus dalam kondisi seimbang, di mana ada 85% bakteri komensal atau yang baik, dan hanya 15% bakteri yang patogenik. selain itu ternyata banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan mikrobiota di seribu hari pertama kehidupan. Yang pertama adalah kita lihat dari metode persalinan, secara logika ada pengaruhnya ketika bayi lahir per vaginam, maka ada translokasi dari mikrobiota ibu, karena bayi melewati jalan lahir. Jadi di sini ada Bifidobacterium, Lactobacillus, dan Enterococcus. Sedangkan pada, sorry, ada Lactobacillus, Prevotella, dan Seneatia. Sedangkan kalau bayi yang lahir secara seksiosesaria, maka yang dominan adalah bakteri Staphylococcus, Korinembacterium, dan Propionobacterium. Sedangkan dalam masa janin atau kehamilan sendiri, memang sudah ada translokasi dari mikrobiota saluran pencanaan ibu ke bayi. Nah, setelah lahir, pada minggu-minggu pertama kehidupan, jenis nutrisi yang diminum oleh bayi ternyata juga mempengaruhi. Bayi yang mendapatkan asih dengan bayi mendapatkan susu formula juga berbeda. Komposisi mikrobiotannya. Kita lihat pada bayi yang mendapatkan asih, maka didominasi oleh Bifidobacterium, sedangkan yang mendapatkan susu formula didominasi oleh Enterobacteria CIA. Selain itu, pemberian antibiotik, pemberian prebiotik, dan probiotik tentunya juga akan mempengaruhi dan lingkungan. Entah itu higienitas, atau bagaimana lingkungan dalam keluarganya itu juga mempengaruhi komposisi mikrobiota usus. Nah, kalau probiotik yang bisa kita konsumsi atau yang ada di dalam asih, itu memang harus dalam jumlah yang cukup, mikroorganisme hidup mengandung mikroorganisme yang spesifik. Kalau bisa, yang mirip dengan mikrobiota bayi yang mendapatkan asih dan memberikan efek positif pada kesehatan anak. Kerja dari mekanisme probiotik ini sendiri adalah untuk meningkatkan peningkatan penghalang epitel, peningkatan adhesi kemukosa usus, menghambat perlekatan patogen, kompetitif dengan bakteri patogen, menghasilkan substansi antimikroba, dan memodulasi sistem imun. Nah, kalau kita sudah menjaga kesehatan usus dengan baik, sekarang kita harus tahu bahwa ada hubungan, ada gap brain axis, di mana saluran pencernaan ini merupakan otak kedua. Artinya apa? Ada hubungan langsung dari otak kita dengan saluran pencernaan. Kita tahu bahwa sistem saluran pencernaan selain terdiri dari 70-80% sistem diaya tahan tubuh, dan terdiri dari 100 triliun bakteri, ternyata di dalam saluran pencernaan juga terdapat 100 juta neuron dan ada 95% produksi serotonin tubuh. Artinya hampir semua serotonin dihasilkan di saluran pencernaan. Nah, ini sangat berhubungan dengan perkembangan emosi pada bayi dan anak. Karena di dalam saluran pencernaan terdapat 100 juta neuron, di mana neuron tersebut memproduksi berbagai neurotransmitter yang mempengaruhi mood dan rasa kenyang. Jadi ini yang kita bisa memberikan kesimpulan bahwa makanan yang mengandung nutrisi yang baik dan mikrobiota yang baik ternyata itu juga mempengaruhi mood dari anak. Dan 95% serotonin diproduksi di saluran pencernaan dan dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh mikrobiota saluran pencernaan. Bayangkan, serotonin ini adalah hormon yang mempengaruhi mood dan fungsi kognitif di mana reseptor serotonin ini terdapat pada bagian otak dalam proses belajar dan memori. Jadi hati-hati fungsi kognitif tidak hanya dipengaruhi oleh nutrisi tetapi juga mikrobiota usus dan tentunya memang stimulasi pada saat anak apa namanya kita berikan perangsangan baik itu sensorik maupun motorik. kemudian faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak kita lihat kalau pertumbuhan ini yang kita lihat peningkatan berat badan tinggi badan lingkar kepala dan perkembangan itu peningkatan kemahiran progresif. Faktor yang mempengaruhi tentunya ada genetik ada lingkungan genetik memang mempengaruhi tinggi badan anak walaupun nutrisi juga harus kita perhatikan dalam dua tahun pertama dan percepatan pertumbuhan pada anak perempuan lebih cepat saat pubertas itu yang harus kita ingat tetapi faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi itu adalah nutrisi infeksi faktor sosial faktor yang berpengaruh terhadap emosi dan kultural jadi disini kita akan membahas tentang nutrisi bahwa efek jangka pendek dan jangka panjang dari nutrisi yang baik itu tentunya selain untuk perkembangan otak jangka panjangnya untuk performance kognitif dan educational kemudian juga berpengaruh terhadap pembentukan masa tubuh metabolik dan ini tentunya akan berhubungan dengan imunitas dan penyakit non-communicable disease dan ini adalah contoh bagaimana sel saraf otak atau brain cell pada bayi yang gizi kurang pada bayi yang gizi baik dengan gizi kurang disini terlihat bahwa banyak sekali percabangan-percabangan sehingga akan hubungan antar saraf akan baik sedangkan disini tidak banyak percabangan-percabangan dan cabang-cabangnya sangat pendek dan ini tidak baik kemudian dalam pemberian nutrisi sendiri ini juga harus diperhatikan bahwa ada banyak sekali mikronutrien yang harus kita berikan pada seribu hari pertama kehidupan jadi kita harus memperhatikan pada saat memberikan MPAC dimana konsep sinergi nutrisi ini adalah kombinasi nutrisi dan bioaktif lain yang akan berinteraksi dan akan mempercepat penyerapan contohnya apabila kita memberikan vitamin C dengan zat besi maka absorsi dari zat besi akan meningkat tiga kali kemudian kalau kita memberikan kalsium jangan lupa kita berikan vitamin D kalau kita berikan fito chemical dan antioksidan ini juga akan membantu untuk mengurangi pertumbuhan sel kanker dan lemak juga akan dibantu penyerapannya dengan sayur atau buah-buahan yang mengandung karotenoid jadi kita harus tahu prinsipnya kemudian untuk perkembangan otak sendiri kita lihat bahwa zinc kolin protein asam lemak AA maupun DHA dan zat besi ini semua sangat berperanan jadi jangan hanya kita perhatikan AA dan DHA tetapi zat besi zinc dan protein juga akan membantu sintesis neurotransmitter dan proses transmisi pesan antar otak kalau untuk saluran cerna sendiri memang harus ada kombinasi antara pre dan probiotik dimana probiotik ini untuk menstimulasi pertumbuhan bifidobakteria kita dapat dari fructooligosacardida inulin dan serat selain itu zinc juga membantu resistensi terhadap infeksi dan menurunkan resiko dan durasi diare sedangkan pemberian vitamin A C dan E sebagai antioksidan yang mencegah radikal bebas dalam saluran cerna jadi untuk pertumbuhan fisik pun juga kita harus memperhatikan makanan yang kita berikan harus mengandung zinc dimana zinc ini banyak terdapat pada daging pada protein hewani kemudian energinya jangan sampai kekurangan energi zat besi dan vitamin C sebagai mikronutrien yang penting baik itu fungsi kognitif dan asam amino asam amino ini praktis banyak terdapat pada protein hewani dibandingkan protein nabati kalsium dan vitamin D juga bisa kita dapatkan dalam jari produk dan dalam protein hewani sedangkan untuk mendukung sistem imunitas vitamin A C E dan selenium berfungsi untuk menangkal radikal bebas dan menjaga stabilitas membran sel dari patogen nah ini adalah slide terakhir saya kesimpulannya adalah seribu hari pertama kehidupan merupakan masa emas dalam pertumbuhan dan perkembangan otak dan nutrisi merupakan salah satu faktor yang penting selama seribu hari pertama kehidupan kita harus mengoptimalkan sinergi nutrisi agar otak kesehatan seluruh lancarna pertumbuhan fisik dan sistem kekebalan tubuh menjadi optimal terima kasih saya kembalikan ke MC baik terima kasih dokter Lucy atas pemaparan materinya yang sangat menarik selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah layar ataupun bisa juga memvoting pertanyaan yang sudah ada mungkin saya bantu sambil bacakan pertanyaannya dok untuk pertanyaan yang dibacakan akan diprioritaskan dari pertanyaan dengan hasil voting terbanyak dan yang paling relevan dengan materi yang disampaikan oleh dokter Lucy mungkin dimulai dari pertanyaan yang pertama dok dari murni konten apakah faktor keturunan juga dapat mempengaruhi stunting dan ada pertanyaan yang sama juga jika misalnya memang mempengaruhi bisakah ditindak lanjuti untuk penanganan kedepannya mungkin bisa langsung dijawab saja dok oke terima kasih pertanyaannya jadi memang kita harus membedakan perawakan pendek dengan stunting stunting itu adalah malnutrisi kronik jadi dia harus disertai dengan pertumbuhan yang tidak baik yang nanti pada akhirnya akan mempengaruhi tinggi badan dan perkembangan otak tetapi kalau perawakan pendek itu bisa kita bagi antara perawakan pendek familial ya genetik atau memang perawakan pendek disebabkan oleh gangguan metabolik misalnya kekurangan growth hormone jadi pendek itu belum tentu stunting tetapi kalau stunting itu memang pasti pendek nah jadi stunting tidak dipengaruhi oleh faktor genetik tetapi stunting dipengaruhi oleh nutrisi jadi harus digarisbawahi kalau perawakan pendek bisa dipengaruhi genetik bisa dipengaruhi nutrisi kuncinya adalah kita harus melihat pertumbuhan anak ya dalam seribu hari pertama itu apa pertumbuhannya sesuai dengan kurva pertumbuhannya baik atau enggak ya apakah dia weight faltering atau enggak kalau selama itu aman artinya ketika tinggi badannya itu di bawah rata-rata usianya kita harus lihat jangan-jangan ini memang perawakan pendek familial atau memang ada masalah metabolisme seperti itu terima kasih dokter atas pertanyaan atas jawabannya mungkin bisa disimpulkan sedikit bahwa harus dibedakan antara apakah itu memang stunting atau memang pendek karena familial ya dok ya karena genetik baik mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan kembali dari AAS Pujianti izin bertanya dokter adakah ada bayi usia 2 bulan yang sudah diberikan makan apakah bisa mempengaruhi pertumbuhan bayi tersebut terima kasih jadi di usia 2 bulan sudah diberikan makan dok nah oke ini juga pertanyaan yang bagus ya jadi bukan berarti ketika kita memberikan MPAC as soon as possible salah prinsipnya jadi pemberian MPAC itu kita berikan ketika tepat waktu hanya ketika bayi tidak bisa lagi tercukupi dari hanya pemberian AC dan susu formula dan ketika bayi siap nah tanda-tanda bayi siap itu dia sudah bisa duduk mengontrol kepalanya contoh salah satu contohnya seperti itu nah bayi 2 bulan belum bisa seperti itu yang kedua bayi 2 bulan memiliki saluran pencernaan yang belum matang dia tidak bisa mengolah nah hati-hati kalau pemberian MPAC terlalu cepat contohnya pada saat usia 2 bulan maka bisa terjadi masalah saluran pencernaan yang lain contohnya bisa terjadi invaginasi bisa terjadi introsusepsi karena makanan padat ini tidak bisa dicerna oleh bayi sehingga dia akan menimbulkan obstruksi jadi tidak boleh memberikan bayi di bawah usia 4 bulan makanan padat kalau di atas 4 bulan tentunya ini sesuai dengan anjuran dokter seperti itu baik terima kasih dokter atas jawabannya mungkin kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Fajariani Rahayu izin dok bagaimana cara menangani bayi yang selalu menolak semua makanan sejak usia 6 bulan saat ini bayi sudah usia 1 tahun 2 bulan dan masih bisa belum makan nasi hanya makan bubur tim yang harus diselingi dengan air tiap sendoknya mungkin bisa langsung dijawab saja dok oke makasih pertanyaannya mungkin ini lebih tepat ke masalah MPAC jadi memang ketika pemberian MPAC yang pertama di usia 6 bulan ada beberapa feeding rules yang harus diperhatikan nah mungkin pada saat pemberian yang pertama ini tidak mengikuti aturan-aturan dan apa namanya kenaikan teksturnya sangat lambat gitu jadi anak memang terlalu nyaman dengan tekstur yang lunak makanya kenapa di usia 1 tahun tidak bisa naik tekstur karena 1 tahun harusnya dia makan makanan rumah tangga sama seperti yang orang tuanya kakaknya makan gitu nah kalau bayi menolak memang pada saat awal itu normal bayi bisa menolak 1 jenis makanan sampai 15 kali jadi memang kita harus menselingi sama seperti kita beradaptasi untuk makanan baru gak langsung suka gitu ya jadi memang ini sangat individual untuk masalah selera nah kemudian kalau misalnya ternyata untuk masalah pemberian makanan feeding lusnya tidak bermasalah artinya ini harus diperiksa apakah ada masalah yang lain apakah ada masalah saluran pencernaan atau ada masalah gangguan mengunya atau sensoriknya nah itu yang harus dibedakan jadi ini memang harus dikonsultasikan ke dokter untuk melihat penyebabnya apa atau hanya memang karena cara pemberiannya yang kurang tepat seperti itu baik terima kasih dok atas jawabannya selanjutnya pertanyaan dari Rosiana pertanyaannya adalah apakah masih diperlukan minuman probiotik untuk anak sedangkan untuk makanan yang berserat dijaga oleh orang tuanya jadi sudah diberikan dok dari makanan berserat terima kasih dokter mungkin bisa langsung dijawab dok maksudnya minuman probiotik itu apa ya karena gini maksudnya minuman probiotik itu diberikan apa kalau diberikan minuman label yang ada di supermarket yang untuk probiotik itu tentunya kurang cocok karena kembali lagi kandungan dalam probiotik itu beda-beda tiap merek berbeda dan yang kita harus lihat apakah ini sesuai dengan kebutuhan dari anak karena kita tahu bahwa di anak itu jadi spesies probiotik itu banyak di do bacterium lactobacillus itu banyak spesiesnya gak bisa kita samaratakan fungsinya jadi pertama dosisnya harus tepat memberikan efek yang tepat untuk kesehatan dan probiotiknya juga harus tepat jenisnya kemudian probiotik itu tidak banyak terdapat pada serat-serat tapi probiotik itu banyak terdapat dari produk terdapat pada protein gitu ya jadi kalau di serat itu probiotik kalau di serat itu malah prebiotik yang mengandung fos inulin seperti itu jadi saya rasa itu kurang tepat gitu ya baik berarti bukan dari makanan berserat ya dok ya tapi lebih ke produk-produk susu ya untuk probiotik itu baik dokter mungkin karena kita keterbatasan waktu dok jadi tidak semua pertanyaan dapat dijawab tapi mudah-mudahan kalau dari materi yang dokter sampaikan tadi sudah sangat bisa dipahami ya dok mudah-mudahan ada kesempatan lainnya teman-teman para hadirin di sini bisa bertanya lebih lanjut mungkin untuk sesi pertanya jawabnya kita sudahi dulu dok dan selanjutnya akan ada pemberian sertifikat dari panitia mungkin bisa dibantu pemberian sertifikat untuk dokter Lucy akan ada dokumentasi dulu dok untuk pemberian sertifikatnya oke oke mungkin bisa hitungannya dari saya satu dua tiga oke baik terima kasih banyak dokter Lucy atas materinya yang sangat menarik pada pagi hari ini semoga selalu sehat dok ya terima kasih sampai ketemu lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dok sama-sama mungkin kita akan langsung berlanjut ke sesi selanjutnya jadi di sesi kedua kita akan kedatangan pembicara yang tidak kalah hebatnya jadi pada sesi kedua ini kita akan berbicara tentang pentingnya pemeriksaan antropometri untuk menentukan status gizi nah sebelum masuk ke sesi materi saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sesi kedua webinar kali ini mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu CV-nya jadi dokter Dini Zuriana magister kedokteran pediatri spesialis anak ini merupakan dokter spesialis anak yang saat ini berpraktik di RSUD Lewuliang Bogor RSMH Tamrin Cilengsi dan RS Permata Jonggol dokter Dini ini mengenyam pendidikan dokter umum di Universitas Andalas dan melanjutkan sekolah spesialis ilmu kesehatan anak dan magister ilmu kesehatan anak pada tahun 2018 di Universitas Sumatera Utara nah saat ini dokter Dini tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia Ikatan Dokter Indonesia Asosiasi Klinik Indonesia dan sebagai Direktur Klinik Artifar Majaya nah selain itu juga dokter Dini saat ini aktif menjadi narasumber praktisi serta influencer yang berkaitan dengan ilmu kesehatan anak dokter Dini juga merupakan founder dari klinikbaiku.id Nah mungkin itu sekian perkenalan dokter Dini kita mungkin bisa sambut dokter Dini untuk hadir ke tengah-tengah kita semua Terima kasih Ternyata ada kendala teknis kita sambil menunggu dokter Dini masuk mungkin kita undang dulu MC kita tadi ya untuk mengobrol-ngobrol bersama nih boleh Masa oke halo halo kak kita ketemu lagi iya kak oh iya kak aku ada beberapa informasi nih yang mau disampaikan kembali ke peserta mungkin dari dari operator juga bisa share screen terkait presensi dan juga tata tertib untuk webinar dan ketentuan sertifikat oke nah sambil menunggu share screen nah ini jadi buat peserta tadi yang masuknya mungkin agak ada kendala atau telat bisa sebelumnya untuk mengisi presensi terlebih dahulu di bit.ly slash presensi webinar bidan jadi di huruf P W dan juga B nya harus besar ya dan untuk ketentuan sertifikatnya ada tiga peserta terhadirin akan mendapatkan sertifikat jika telah mengisi form presensi dan menyelesaikan posttest nah nanti link posttest akan saya berikan di agih acara kemudian sertifikat ini nanti juga sudah termasuk dengan SKP bidan dan sertifikat akan dikirimkan maksimal H plus 21 melalui email peserta jadi nanti untuk data-data yang diisikan di presensi dan juga posttest harus jelas dan juga harus menghindari typo seperti itu supaya kita bisa mengirimkan sertifikat tersebut oke nah kemudian untuk tata tertib bisa next oh ya nah untuk tata tertib sekali lagi saya bisa untuk peserta di sini yang memasuki zoom namanya bisa diganti jadi kode peserta underscore nama underscore asal daerah atau institusi oke jadi itu saja dari saya mungkin bisa saya kembalikan lagi ke Kak Mumpiara oke terima kasih banyak masa mungkin kalau dari aku kalau dari saya ada sedikit reminder nih untuk para hadirin untuk kolom KNA akan dipergunakan untuk bertanya saja jadi kalau misalnya ada kendala atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada panitia bisa menggunakan fitur chat untuk KNA ini akan digunakan untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri sehingga nanti pertanyaan yang masuk tidak terlewat atau terhalangi oleh pertanyaan yang di luar dari materi begitu oh iya Kak mungkin sambil kita menunggu dokternya kita bisa kali ya menampilkan video perkenalan dari satu ibu satu pohon iya boleh banget Masa silahkan terima kasih Stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah 1 pohon kelor untuk mencegah stunting di 1 anak seumur hidupnya 1 ibu 1 pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan Hanya dengan 3 jari Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah 1 pohon kelor untuk mencegah stunting di 1 anak seumur hidupnya 1 ibu 1 pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan Hanya dengan 3 jari Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang Oke, itu tadi pas kenalan video dari 1 ibu 1 pohon Jadi disini kami merupakan gerakan yang mana untuk membagikan 1 pohon kelor untuk 1 ibu di seluruh Indonesia Jadi disini kenapa kita membagikan pohon kelor? Karena pohon kelor ini mengandung gizi yang sangat banyak gitu ya Yang sangat bermanfaat juga untuk anak-anak, perkembangan anak-anak, dan untuk mencegah stunting seperti itu Oh iya Kak, untuk selanjutnya ini kira-kira kita mau ngomongin apa nih? Iya nih selanjutnya kita bakal ngobrol sama Dr. Dini Membicarakan tentang topik pentingnya pemeriksaan antropometri untuk menentukan status gizi Nah tadi mungkin sudah sempat disiunggung juga ya sama Dr. Lucy Kalau harus tuh membedakan apakah ini anak stunting atau memang pendek gitu ya secara genetik gitu Nah itu bisa juga dilihat dari pemeriksaan antropometrinya Mungkin nanti kita bakal bisa tanya-tanya ke Dr. Dini bagaimana sih cara pemeriksaan antropometri yang baik dan benar Iya karena benar ya tadi seperti yang Dr. Lucy bilang bahwa stunting itu pasti pendek tapi pendek itu belum tentu stunting Iya betul banget tuh Masa Oke Nah mungkin bisa sedikit review gitu Kak materi dari Dr. Lucy tadi Mungkin tadi kita bisa ambil kesimpulan ya secara garis besar bahwa ternyata stunting itu merupakan masalah gizi yang kompleks Karena dia bukan terjadi begitu saja maksudnya dalam waktu singkat tapi itu adalah akumulasi dari masalah-masalah gizi yang berlangsung secara kronis atau berlangsung secara lama Dan ternyata setelah kita lihat bahwa memang pemberian gizi pada anak stunting itu dan bahkan untuk mencegah stunting ya dalam seribu hari pertama kehidupan gitu ya seribu HPK Itu ternyata sangat penting dan perlu kita perhatikan sebab seiring bertumbuhnya seorang anak juga ternyata ada banyak organ-organ yang sedang berkembang Dan tadi mungkin sudah Dr. Lucy sampaikan juga ya kalau misalnya pemberian makanan itu harus disesuaikan dengan waktunya Jadi misal pemberian MPAC itu selain memang nutrisinya harus benar waktunya juga harus tepat waktu gitu Kan tadi sudah dijelaskan juga ya Masa mungkin tadi bisa lihat ternyata kalau misalnya usus anak kecil itu usus bayi baru lahir sangat berbeda dengan bayi usia 6 bulan gitu Makanya MPAC baru diberikan pada usia 6 bulan gitu karena ternyata di awal-awal kehidupan usus itu belum siap gitu untuk menerima makanan padat Sedangkan di usia 6 bulan dia sudah mulai bisa menerima makanan padat Selain itu juga dia butuh lebih banyak nutrisi sehingga harus dibantu dengan makanan selain ASI Ya benar banget aku ini juga mendapatkan poin gitu ya dari yang diomongin dengan Dr. Lucy Kalau misalnya memang usus anak itu baru usia anak sampai 6 bulan itu belum siap gitu ya untuk menerima makanan padat Jadi kalau misalnya kita memberikan makanan yang dibaksa gitu sebelum usia 6 bulan ini pasti akan berdampak di kesehatan pencernaannya seperti itu Dan menurut aku juga ini memang perlu kita edukasikan kepada ibu-ibu semua karena belum tentu ibu-ibu di seluruh Indonesia gitu ya Banyak banget ibu-ibu di Indonesia ini mengerti ilmu-ilmu seperti ini kayak gitu Jadi makanya peran bidan di sini itu sangat penting juga untuk mengedukasi ibu-ibu di seluruh Indonesia Betul banget Masa karena memang kita sangat membutuhkan para bidan ya untuk mengedukasi karena paling dekat dengan ibu-ibu Terutama ibu-ibu yang baru memiliki bayi Untuk dijelaskan nih tentang pentingnya memperhatikan pola makan dan asupan nutrisi bagi anak yang baru lahir Terutama di seribu hari pertama kehidupan Iya benar banget juga Kak Mungkin juga nggak harus waktu sudah punya bayi gitu ya Waktu kehamilan, waktu ibu-ibu masih dalam masa kehamilan itu ini juga menjadi suatu hal yang penting untuk di edukasikan Iya betul banget ya karena tadi mungkin sudah dijelaskan juga ya bahwa seribu hari pertama kehidupan itu bahkan bisa dihitung dari konsepsi atau dari kehamilannya Betul banget Nah mungkin untuk narasumber kita hari ini selanjutnya dokter Dini masih dalam proses join gitu ya Mungkin beliau sedikit mengalami kendala seperti itu Nah oke nah mungkin saya bisa ingatkan kembali gitu ya untuk peserta yang belum mengisi presensi Bisa mengisi di bit.ly slash presensi webinar bidan Nanti untuk hurufnya P, untuk huruf P, W dan juga B ini harus besar supaya bisa diakses gitu formnya Seperti itu dan ini formnya cukup diisi satu kali saja ya Oh ya Kak mungkin ini dokter Dini sudah ada di sini Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Mertia Baik terima kasih Masa Oke baik mungkin karena kita sudah kedatangan dokter Dini di tengah-tengah kita bisa kita langsung mulai saja Kita sapa dulu dokter Dini Halo dok selamat pagi Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat datang dok di webinar dengan satu ibu satu pohon Terdengar dok Oke mohon maaf ya Tidak apa-apa dok mungkin tadi sudah sempat dibacakan dok CV-nya Jadi mungkin bisa langsung dimulai penyampaian materinya dari dokter Dini Silahkan dokter Oke ya Selamat pagi ini semua pesertanya ibu-ibu Widen Betul dokter Saya dokter Dini Juliana Sitaris Anak Hari ini saya dapat tergabung dengan para ibu-ibu Widen ya Pendangannya ke saya seluruh Indonesia Ya Mbak Mutiara Iya betul dok Kita di ruang Zoom ini kehadiran seribu orang dok Mohon maaf ya Atas keselambatan Karena ada beberapa masalah teknis Salah satunya tadi Susah masuk ke Zoom-nya Jadi mohon maaf Jadi kita mulai saja Saya ingin untuk share screen ya Mohon maaf dokter Mungkin sedikit memotong Suaranya terdengar jelas dok Namun agak kecil Halo Apakah sudah jelas Ya sudah jelas dok Ini lebih besar suaranya Terima kasih dokter Jadi hari ini kita akan Sudah saya simpan Jadi tidak jadi Bentar ya Saya buka dulu Jadi kita akan lebih banyak berbicara tentang kurva pertumbuhan gitu Kenapa ini penting Karena inilah nanti yang akan menjadi dasar Bagi kita Terutama juga para ibu-ibu bidan ya Supaya dapat Bagaimana nih anak ini bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik Tadi mungkin sama dengan dokter Dengan pemirsa Sudah dibicarakan tentang nutrisi Nah sekarang kita akan berbicara mengenai Pentingnya pemirsaan antropometri untuk menentukan status gizi Slide-nya apakah sudah jelas? Sudah terlihat dokter Nah jadi disini Grafik pertumbuhan itu sebenarnya ada beberapa Jadi kita itu ada yang namanya growth referensi Dan ada juga yang namanya growth standar Kalau yang growth referensi itu berarti dia antara anak-anak itu Anak-anak tapi itu referensinya dari biasanya dari luar negeri Ada disatukan, dilakukan penelitian antara anak Amerika Anak ini, anak dari negara-negara itu disatukan Akhirnya terjadilah yang namanya growth referensi Seperti yang kita ketahui misalnya pada Yang namanya CDC WHO Nah itu memakai growth referensi Mohon maaf Mbak Mutiara Ini kita nggak bisa nulis-nulis kayak disini ya Apakah ada pilihan ya dok Untuk annotate disana? Bentar ya Sepertinya nggak ada Soalnya nanti Kalau nggak ada gini Susah untuk neranginnya Ya udah lah Ya udah nggak ada Mbak Mutiara Tadinya kalau ada anonet itu Kita akan Sama-sama untuk dapat Berbicara ya Untuk dapat berbicara Atau sama-sama memplotkan gitu Nah disini nggak ada anonetnya soalnya Mungkin nanti akan dicoba Dijadikan co-host dulu dok Boleh-boleh Karena nanti Sudah ada dok Bentar ya Coba lagi ya Silahkan dokter Ya udah nggak apa-apa Kita lanjut dulu ya Baik dong Jadi ada beberapa kurva pertumbuhan Yaitu ada grafik WHO Ada CDC Ada grafik Fenton Grafik Fenton itu untuk bayi-bayi yang Prematur ya Jadi itu diukur sampai bayinya Itu berusia 40 minggu Ada juga yang grafik Nelhaus Nelhaus ini adalah Untuk mengukur lingkar kepala Nah Nelhaus ini itu biasanya Digunakan untuk anak-anak yang normal Juga untuk anak-anak Kita untuk mengukur makrosefali Mikrosefali gitu Nah gitu Soalnya kalau Mohon maaf ya ibu-ibu bidan ya Soalnya kalau kita pakai bisa nulis-nulis Saya bisa bantu mempotkan Jadi kita sama-sama bisa Membantu mempotkan dari sini gitu Nah kemudian ada juga yang namanya Injects masa tubuh dan lain-lain Setelah itu ada juga yang namanya Perkembangan Nah kalau perkembangan ini adalah Bertambahnya kemampuan dan struktur Dan fungsi tubuh Perkembangan itu tau nggak ya Misalnya anak yang tadinya Nggak bisa duduk Terus ternyata bisa berjalan Tadinya nggak bisa megang apa-apa Bisa megang pingsil Bisa megang sesuatu mainan Tadinya nggak bisa bicara Jadi bisa berbicara Nah itu adalah namanya Bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh Kemudian ada yang kita Kalau misalnya untuk mengukur perkembangan Itu ada yang namanya KPSP Atau Questionnaire Price Screening Perkembangan Nah jadi Di dalam KPSP itu nanti ada Motorik asat Ada motorik halus Ada bicara dan bahasa Kemudian juga ada Kemandirian dan sosial Kemudian kalau mau untuk Berbicara tentang emosi Ada namanya KMPE Untuk emosi anak Kalau anaknya ada yang untuk Menilai autism Nah kita bisa menggunakan Grafik M-chat Kalau misalnya mau menggunakan Kalau ada anak yang terlalu hyperaktif Apa yang kita gunakan Untuk pertama kali mendeteksi Itu kita gunakan untuk GPPH Nah semuanya ini Secara sederhana ini Terdapat di KPSP ini Atau Questionnaire Price Screening Perkembangannya Nah jadi Untuk para ibu-ibu bidan Mungkin bisa lebih memahami Untuk dapat mengisi KPSP ini Untuk menilai perkembangan dari si anak Nah ini adalah Jenis-jenis deteksi tumbuh kembang Jadi pertumbuhan itu Pasti saling berkaitan dengan perkembangan Ya gitu ya Apa-apa aja nih yang kita periksa Kalau 0 sampai 12 bulan Itu pastinya kita periksa semuanya nih Ada berat badan Nah jangan lupa Satu lagi Selain berat badan Kita juga harus Menilai tinggi badan Tinggi badan ini Tidak bisa dilepaskan Jadi harus dua-duanya Ada berat badan Dan ada pertinggi badan Gitu Jadi nanti di kurva pertumbuhannya itu Ada tiga juga Ada berat badan perumur Ada tinggi badan Atau panjang badan perumur Ada berat badan pertinggi badan Kalau misalnya dia kurang dari dua tahun Biasanya kita pakai panjang badan Tapi kalau lebih dari dua tahun Anaknya sudah bisa berdiri Maka kita pakainya adalah tinggi badan Nah jadi seperti ini Jadi nanti ada berat badan perumur Ada tinggi badan perumur Ada berat badan pertinggi badan Lingka kepala Penting Harus diukur juga Ini adalah kayak tinggi badan Lingka kepala itu adalah salah satu yang sering terlupakan Oleh kita untuk mengukur Karena apa? Karena orang tua datangnya ngeluhnya berat badan anak aja Yang gak sesuai gitu Tapi gak pernah dikeluhkan Kok kepala anak saya kecil ya? Kok ini ya? Gitu Enggak Jadi kita juga sering terlupa Nah jadi lingka kepala juga itu wajib Diukur sampai anak usia Seharusnya sampai 24 Sampai ya sampai usia 6 tahun juga ya Nah jadi itu lingka kepala juga harus diukur Kemudian kalau udah pernah mendengar questioner Prascreening perkembangan ini Diukur juga sampai usia 6 tahun Itu adalah yang tadi kita sebutkan Untuk menilai perkembangan anak Kemudian tes daya dengar Tes daya lihat Nah ini juga terdapat di KPSP Kemudian untuk emosi MCAT Itu MCAT kapan kita mulai mendeteksi anak itu udah autis Misalnya itu untuk anak-anak di usia 18 bulan ya 18 bulan Kemudian untuk yang hiperaktif Itu biasanya kita ukur pada anak usia 36 bulan Nah seperti itu Jadi Mohon maaf dokter Dini Mohon maaf memotong dok Boleh kami minta untuk di fullscreen dok Apakah bisa? Karena kebetulan tabelnya jadi agak kurang terlihat dok Fullscreen ya Apakah bisa dok? Dari pdfnya di fullscreen Ini soalnya Saya coba dulu fullscreen Bisa kayaknya Apakah sudah terlihat dok? Sudah dok Tapi tampaknya masih sedikit buram dok Mungkin dari panitia saja ya dok Apakah tidak apa-apa untuk dibantu sharing dari panitia? Sudah ya Sudah Coba kalau dari Ini nanti ini Ini enggak semuanya sih mbak Nanti Boleh aja dari panitia juga Mungkin dibantu saja Mungkin ya dok dari panitia Karena disini masih tampak blur dok Boleh Mohon maaf materinya Baik Sebentar ya dok Akan ditampilkan oleh panitia Berarti saya stop share ya Baik Terima kasih banyak dok Jadi kalau misalnya dia Untuk usia 0 sampai 2 tahun Itu apa aja yang diukur Ada berat badan Tinggi badan Terus ada Pelingkat kepala Kemudian KPSP Jangan lupa Kemudian satu lagi adalah Satu lagi tekan Apa tes Daya dengar Dan tes Daya lihat Nah seperti yang tadi Tabel tadi ya Next Nah seperti ini Oke Oke ya Sudah jelas ya Sudah jelas slide-nya ya Sudah jelas dokter Oke Nah jadi untuk Hiperaktif misalnya ya Itu bukan diukur dari Usia 0 bulan Karena belum kelihatan Jadi kita ukurnya Pada usia 36 bulan Nah jadi inilah Baru kita bisa ukur Baru bisa ukur sih Untuk perkembangan-perkembangan Yang kayak hiperaktif ADHD Di usia 36 bulan Jadi jangan Nggak usah Nggak usah capek-capek Ukur anak ini Anaknya hiperaktif atau enggak ya Anak-anak-anak seperti itu ya Jadi nggak usah Nggak usah capek-capek Kita tunggu anaknya aja 3 tahun Baru kita Check-check gitu Oke Next Nah ini tadi Aspek pertumbuhan Kalau boleh Tulis di chat Nih aku mau tau juga nih Mana yang salah nih Dari salah satu Pengukuran ini Ayo aku tunggu 30 detik Boleh kirim di chat ya Ada yang berat badan Ada yang panjang badan Ada tinggi badan Ada lintar kepala Mana yang salah satunya Yang salah nih pengukurannya Boleh ditulis di kolom chat Bisa kan ya Nah Halo Yang jadi Oke Jadi ya Yang benar ada Yang salah adalah Di pengukuran tinggi badan ini ya Ini adalah Tinggi badannya yang Salah pengukurannya Sebenarnya nggak boleh kayak gini Kalau pengukur tinggi badan Jadi tadi udah disebutkan Bahwa kalau kita Misalnya mau Mengukur tinggi badan Tinggi badan itu Harus Diukur Anaknya nggak boleh pakai sepatu Nggak boleh pakai sepatu Kemudian juga Dia menghadap Kepalanya itu Dia Dia membelakangi dinding ya Membelakangi dinding Nah jadi Disinilah dia Untuk dapat Mengukur tinggi badan Ini salah ya Yang kayak yang ini Ini salah Nah kalau misalnya Mengukur berat badan bayi Harus pakai timbang bayi Timbangan berat badan bayi Nggak boleh pakai timbangan Yang lain-lain Karena berbeda Apalagi kalau misalnya Kita pakai timbangan Yang untuk anak ya Anaknya dulu Maknya dulu ditimbang Baru Sama anaknya Baru dikurangin Nah itu sangat Sangat tidak Tidak Apa namanya Tidak sensitif Dan sangat Ini nanti Banyak nanti Itunya Banyak Banyak Kurangnya gitu Kemudian panjang badan juga Kalau mengukur panjang badan Anak yang kurang dari 2 tahun Ini kepalanya Ada sanggahan Kakinya juga ada sanggahan Kemudian baru nanti Kita ukur Berapa ini tinggi badannya Seperti ini Oke Nah ukur tingkat kepala Tingkat kepala itu Gimana mengukurnya Berarti dari yang Depan Dari depan Ke belakang Yang terpanjang Yang terbesar Nah jadi inilah kita ukur Berapa lingkar kepalanya Nah seperti itu Kemudian next Nah kita sekarang akan Mempelajari tentang Grafik pertumbuhan WHO Nah dari grafik pertumbuhan WHO ini Kita akan Menilai Jadi kita pakai yang Pertumbuhan WHO Sebenarnya dari Indonesia Indonesia juga punya yang namanya Kayak growth Standar ya Untuk anak-anak Indonesia Yang dikeluarkan oleh Kemenkes gitu Namun Untuk kita menilai Tren pertumbuhan Maka kita harus Menflot Berat badan itu Kedalam suatu grafik Nah grafiknya itu Yang saat ini kita pakai Adalah Grafik WHO Kemudian Gimana caranya Kita menggunakan Grafik pertumbuhan WHO Yaitu yang pertama Kita tentukan dulu nih Umurnya Jangan lupa Umurnya berapa Kemudian Panjang badannya Berapa Kemudian Berat badannya Berapa Kemudian Jenis Kelaminnya Jenis Kelaminnya Apa Karena ada Dua Ada jenis Kelaminnya Yang Perempuan Ada jenis Kelamin Laki-laki Kalau dia Di grafik WHO itu Itu Kalau dia Laki-laki Berwarna Biru Kalau dia Perempuan Berarti Berwarna Berwarna Pink Berwarna Pink Nah seperti itu Jadi Membedain Antara Laki-laki Perempuan Berarti Usia Dan Jenis Kelamin Kemudian Kita tentukan Angka yang Mendatar Pada garis Horizontal Pada Purva Jadi Garis Horizontal Itu Menggambarkan Umur Dan Panjang Atau Tinggi Badan Jadi Kalau misalnya Beda-beda Kalau misalnya Ada yang Berat Badan Pertinggi Badan Berarti Kalau yang Di bawahnya Itu Menggambarkan Panjang Badan Atau Tinggi Badan Kalau Dia Berat Badan Perumur Yang Horizontalnya Itu Berarti Yang Menggambarkan Umurnya Nah Itu Lebih Jelas Kalau Aku Cere-coret Disini Cuman Saat Ini Gak Bisa Jadi Gak Apa Nanti Kalau Ada Yang Jelas Boleh Kita Tanyakan Lagi Coba Next Dulu Nah Ini Kan Ada Berat Badan Perumur Tadi Sudah Disebutkan Nah Kalau Berat Badan Perumur Ini Garis Horizontal Berarti Ini Adalah Kurva Berat Badan Untuk Laki-laki Laki-laki Usianya 2 Sampai 5 Tahun Nah Gitu Jadi Yang Di bawah Ini Horizontal Tadi Sudah Kita Tentukan Berat Badannya Misalnya Berapa Berat Badannya Misalnya Untuk Anak Laki-laki Usia 3 Tahun Berat Badannya 13 Kilo Misalnya Gitu Jadi Kita Tentukan Dulu Ini Garis Horizontal Berarti Umur Kemudian Yang Garis Vertikal Ini Adalah Berat Badannya Nah Jadi Nanti Kemudian Kita Tarik Dari Garis Vertikal Ini Nah Sama Garis Horizontal Nah Jadilah Dia Pertemuannya Di Sini Kemudian Baru Setelah Ini Kita Lihat Kalau Dia Normal Dia Itu Di Antara Minus 2 Dan Positif 2 Jadi Kalau Misalnya Dia Ada Di Sini Di 2 Dan Minus 2 Maka Itu Berarti Berat Badannya Normal Kalau Dia Di Bawah Minus 2 Berarti Berat Badannya Waspid Kalau Berat Badannya Di Bawah Minus 3 Berarti Seperti Waspid Berarti Yang Kita Bilang Dengan Gizi Buruk Kalau Di Atas Ini Antara 2 Sampai 3 Berarti Yang Overweight Kalau Di Atas 3 Berarti Yang Obresitas Nah Jadi Seperti Itu Jadi Normalnya Itu Adalah Di Minus 2 Dan 2 Gitu Ya Nah Jadi Orang tua Juga Harus Tahu Kadang-kadang Kan Itu Dikit Udah Heboh Udah Turun Dikit Padahal Masih Memang Trendnya Menurun Tapi Bisa Jadi Trend Menurun Itu Karena Anak Sakit Itu Bisa Jadi Terjadi Yang Kedua Anak Lagi Nggak Mau Makan Bisa Jadi Dengan Maka Macam Atau Ada Penyakit Kronik Yang Lainnya Nah Jadi Kita Harus Lihat Di Grafiknya Next Nah Ini Adalah Tinggi Badan Perumur Contohnya Sama Jadi Di bawah Ini Horizontal Adalah Umur Yang Di Vertikal Ini Lihat Kursor Saya Ini Adalah Tinggi Badan Tinggi Badan Perumur Dan Nanti Kalau Misalnya Di Anak Misalnya Usia Kita Tentu Ini Tinggi Badannya Berapa Kemudian Umurnya Berapa Kemudian Tinggi Badan Umur Kemudian Setelah itu Baru Kita Ini Pertemukan Misalnya Empat Tahun Tinggi Badannya Berapa Ini Ini Normalnya 106 106 Kita Temukan Di Sini Normalnya Tetap Di Minus 2 Dan 2 Kalau Misalnya Dia Di Bawah Minus 2 Berarti Tetap Adalah Stunted Tapi Tidak Semua Stunted Adalah Tidak Semua Perawakan Pendek Adalah Stunting Terus Diperhatikan Juga Karena Kita Akan Menilai Potensi Tigi Genetik Juga Oke Mudah-mudahan Jelas Lebih Enak Emang Gini Kalau Kita Nulis Nulis Tapi Kita Nggak Bisa Nulis Nih Yaudah Lanjut Mbak Next Next Mbak Next Sudah Gimana Kita Menginprestasikan Tadi Menginterpretasikan Sikur Pertumbuhan WHO Tadi Jadi Tadi Saya terang Juga Gatis 0 Sudah Tahu Itu Garis Rata-rata Kemudian Ada Z-spot Z-spot Tadi Yang 123 Tadi Yang 123 Kemudian Titik Temunya Itu Ada Yang Minus 2 Antara Minus 2 Minus 3 Ada Yang Di Atas Minus 3 Kemudian Ada Juga Yang 2 Dan 3 Nah Next Mbak Inilah yang saya bilang Tadi Kalau di atas 3 Berarti Dia bisa jadi Merupakan Kalau panjang Badan Pertinggi Badan Dia Tengok nih Catatan Satunya Berarti Perawakan Tubuh Tinggi Itu Mungkin Masih Normal Kemudian Yang saya bilang Tadi Kalau Di bawah Minus 2 Perawakan Pendek Tapi Belum Tentu Samping Karena Kita Harus Lihat Potensi Tinggi Genetik Dulu Kalau Misalnya Di bawah Minus 3 Berarti Dia Sangat Pendek Atau Kertil Kemudian Tadi Udah Disebutkan Juga Kalau Minus 2 Dia Gizi Kurang Kemudian Di bawah Minus 3 Dia Gizi Buruk Kemudian Kalau Misalnya Normalnya Berarti Di antara Minus 2 Dan 2 Itu Ya 2 Minus 2 Ini Dan 2 Ini Normal Oke Next Mbak Nah Tadi Udah Diterangin Tentang Lingkar Kepala Ini Juga Sangat Penting Karena Kalau Anaknya Mikrosefali Mikrosefali Berarti Anaknya Di bawah Minus 2 Di bawah Minus 2 Ini Di sini Berarti Kursornya Perhatikan Kalau Dia Makrosefali Berarti Di Atas Positif 2 Nah Seperti Itu Jadi Nanti Kita Akan Menilai Lintar Kepalanya Lihat Dari Dari Titik Ini Sampai Titik Ini Nah Itu Adalah Ukuran Terpanjang Kepala Jadi Itulah Yang Harus Diukur Nah Seperti Itu Kemudian Di sini Ada Dua Juga Ini Yang 2 Sampai 18 Bulan Itu Adalah Month Bulan Jadi Jangan Salah Lihat Juga Kemudian Setelah Itu Yang Disini Adalah Tahun Next Ini BMI Kayaknya Kita Tinggal Melihat Tinggal Membuat Masukan Rumusnya Belat Badan Dalam Kilogram Kemudian Tinggi Badannya Dalam Meter Per Dua Kemudian Kita Masukkan Kedalam Ininya Kedalam Kurvanya Next Nah Ini Tadi Yang Saya Sebutkan Tadi Tren Jadi Kalau Kita Mau Lihat Tren Pertumbuhan Gak Bisa Hanya Satu Kali Pengukuran Itu Harus Dilakukan Dua Atau Tiga Kali Pengukuran Nah Kalau Kita Lihat Yang Nomor Satu Ini Adalah Namanya Broad Faltering Dia Memang Gak Naik Gak Turun Tapi Tetap Aja Kemudian Yang Ini Dia Yang Ini Yang Nomor Duanya Flat Grow Nah Ini Dia Dakar Aja Nah Yang Ketiga Adalah Loss Growth Loss Growth Ini Dia Hampir Turun Sebanyak Minus Sebanyak 2% Jadi Turunnya Dari 0 Ke minus 2 Nah Itu Harus Bahaya Harus Hati-hati Nah Nah Kalau Ini Mungkin Terlihat Normal Tapi Dia Sebenarnya Menjauhi Garis Menjauhi Garis 0 Tadi Dari Sini Kan Ini Dekatnya Garis 0 Tapi Disini Dia Mulai Menjauhi Garis 0 Nah Ini Juga Harus Hati-hati Yang Bagusnya Seperti Apa Dia Mendekati Garis 0 Yang Seperti Ini Nah Ini Yang Bagus Ini Namanya Trend Pertumbuhan Yang Bagus Oke Jadi Ingat Kita Tidak Boleh Hanya Mengukur Tinggi Badan Mengukur Berat Badan Aja Tapi Juga Harus Mengukur Tinggi Badan Karena Grafik Berat Badan Pertinggi Badan Itu Adalah Yang Paling Sesuai Yang Paling Stabil Untuk Mengukur Pertumbuhan Untuk Mengukur Pertumbuhan Next Mbak Nah Ini Sama Sih Tadi Sama Yang Aku Gambar Sebelumnya Next Next Nah Ini Juga Sama Seperti Yang Aku Gambar Tadi Dia Ini Menjauhi Garis Median Garis Hijau Nah Ini Juga Harus Hati-hati Walaupun Nampaknya Dia Naik Terus Tapi Dia Menjauhi Garis Hijau Garis Ini Garis Hijau Ini Next Nah Jadi Kesimpulannya Jadi dengan kurva Pertumbuhan Kita dapat menilai Bagaimana ukuran Anak pada suatu Titik usia Dibandingkan Dengan Anak Lain Dengan Jenis Kelamin Dan usia Yang sama Jadi Harus Paham Kita Untuk Memplot Dan Memahami Kurva Pertumbuhan Ingat Kurva Pertumbuhan Itu Tidak Hanya Berat Badan Tapi Juga Adalah Tinggi Badan Jadi Tetap Harus Memplot Tiga-tiganya Ada Berat Badan Perumur Ada Tinggi Badan Perumur Dan Berat Badan Pertinggi Badan Kalau Misalnya Capek Banget Nih Aduh Nggak Sempet Memplot Memplot Bisa Memakai Dari Yang Aplikasi Primaku Ida Nah Itu Dia Udah Lebih Jelas Lagi Misalnya Kita Masuk-masukin Nomor Nanti Ada Grafiknya Tersendiri Yang Diberikan Oleh Aplikasi Tersebut Oke Next Kayaknya Udah Selesai Jadi Seperti itu Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Tadi Di awal-awal Mungkin Ada Masalah Tehut Dan Sebagainya Mudah-mudahan Yang Saya Sampaikan Bisa Dapat Diterima Baik Oleh Para Ibu-ibu Bidang Semuanya Mungkin Kita Bisa Kediskusi Kalau Misalnya Ada Yang Belum Paham Terima Kasih Terima Kasih Dokter Dini Atas Penyampaian Materinya Yang Sangat Menarik Nah Selanjutnya Kita Akan Buka Sesi Tanya Jawab Untuk Peserta Yang Ingin Bertanya Bisa Menggunakan Fitur Q&A Dan Nanti Bisa Juga Memvoting Pertanyaan Yang Sudah Masuk Mungkin Saya Akan Bantu Bacakan Dari Pertanyaan Dengan Hasil Voting Terbanyak Yang Pertama Dari Yuliana Wigontoro Dari Cimahi Izin Bertanya Dokter Kalau Anak Stunting Perkembangan Yang Pertama Akan Terganggu Itu Pada Aspek Apa Dan Instrumen Untuk Mengecek Apakah Tetap Menggunakan KPSP Seperti Anak Normal Mungkin Bisa Langsung Dijawab Dokter Jadi Kalau Stunting Itu Kan Tadi Udah Disebutkan Bahwa Kita Kalau Tinggi Badan Itu Tidak Bisa Dua Atau Tiga Kali Pengukuran Dan Untuk Stunting Itu Dia Itu Adalah Malnutrisi Yang Terjadi Kronik Jadi Dia Sifatnya Adalah Malnutrisi Kronik Jadi Kalau Misalnya Ibu Ibu Bidan Menemukan Anak Itu Tinggi Badannya Di bawah Minus Dua Ibu Ibu Bidan Harus Juga Menghitung Dulu Potensi Tinggi Genetik Dari Si Orang Tua Karena Bisa Jadi Terawakan Pendek Anak Itu Normal Karena Orang Tuanya Juga Terlalu Tinggi Jadi Potensi Tinggi Genetik Normal Jadi Yang Harus Diperlukan Adalah Tetap Kurva Kalau KPSP Itu Adalah Untuk Perkembangan Jadi Kalau Untuk Mengkul Stunting Kita Harus Memplotkan Dia Di Kurva Berat Badan Pertinggi Badan Dan Itu Harus Dilakukan Sampai Dua Sampai Dengan Tiga Kali Terus Janosa Stunting Itu Juga Harus Gak Bisa Langsung Minus Dua Stunting Enggak Itu Nanti Jadi Setras Ibu Ibu Sedunia Karena Anaknya Tidak Tinggi Padahal Dari Potensi Tinggi Genetik Ternyata Dia Itu Masih Normal Jadi Perawakan Pendek Yang Normal Artinya Bisa Jadi Nanti Dia Akan Menyesuaikan Setelah Dia Mengalami Pemberitas Dan Sebagainya Jadi Kalau Misalnya Kita Melihat Ada Anak Yang Berperawakan Pendek Di bawah Minus Dua Pertama Hitung Dulu Potensi Tinggi Genetiknya Potensi Tinggi Genetiknya Kemudian Kalau Memang Misalnya Masalahnya Apa Potensi Tinggi Genetik Orang Tunya Ternyata Normal Berarti Anak Tersebut Masih Normal Jadi Gak Usah Kita Terlalu Ini Banget Pesah Kemudian Kalaupun Misalnya Dia Berperawakan Pendek Kita Lihat Dulu Apakah Makhlutrisinya Atau Adakah Hal-hal Lain Yang Mempengaruhi Misalnya Ya tadi Makhlutrisi Atau Ada penyakit-penyakit Kronik Yang Mekibatnya Stunting Seperti itu Itu Mbak Baik Dokter Terima kasih Banyak Atas Jawabannya Yang Sangat Menarik Dan Sangat Jelas Mungkin Kita Beralih Ke Pertanyaan Selanjut Dari Lia Arsi Di Banyumas Saya Ingin Bertanya Dokter Untuk Menentukan Tinggi Badan Per Berat Badan Untuk Gizi Kurang Itu Patokannya Berapa Untuk Anak Usia 3 Tahun Karena Anak Tersebut Susah Sekali Untuk Gemuk Dengan Berat Badan 12 Kilo Dengan Tinggi Badan 90 C Apakah Masih Kategori Normal Dok Nah Kalau Begini Kan Kita Harus Berarti Memplotkan Dulu Mam Jadi Saya Bisa Langsung Ini Anaknya Normal Atau Enggak Kita Harus Memplotkan Dulu Ke Grafik Tadi Kalau Misalnya Kita Berat Badannya Kurang Berarti Kalau Kita Plotkan Berapa Mbak Mutiara Berat Badannya Berat Badan 12 Kilo Dokter Berat Badannya 12 Kilo Untuk Anak 3 Tahun Kemudian Kita Plotkan Ternyata Dia Masih Normal Masih Di Grafik Normal Berarti Minus 2 Sampai Dengan 2 Berarti Kita Harus Melihat Trend Pertumbuhannya Kita Ulang Lagi Besok Bulan Berikutnya Untuk Ditimbang Lagi Diukur Lagi Tinggi Badannya Kemudian Bulan Berikutnya Lagi Untuk Ukur Lagi Badat Tinggi Badannya Jadi Nanti Kita Lihat Trendnya Apakah Trendnya Rata Apakah Trendnya Turun Apakah Trendnya Naik Nah Jadi Itulah Yang Harus Kita Lihat Jadi Nggak Bisa Kita Langsung Langsung Oh Ini Enaknya Gizi Kurang Walaupun Kita Bisa Mengira Misalnya Dengan Pumus Yang 2N Tambah 8 Misalnya Itu Kira-kira Berat Badan Anaknya Berarti 14 Kilo Tapi Kalau Kita Mau Melihat Trend Mau Melihat Anaknya Gizi Kurang Atau Enggak Baiknya Kita Memplotkannya Dalam Kurva Tadi Yaitu Kurva Berat Badan Perumur Kurva Tinggi Badan Perumur Dan Kurva Berat Badan Pertinggi Badan Jika Dia Masih Di Dalam Normal Artinya Di Minus 2 Sampai Dengan 2 Maka Itu Adalah Masih Normal Dan Diulangi Lagi Pengukurannya 2 Atau 3 Kali Untuk Melihat Trendnya Kalau Misalnya Trendnya Menurun Berarti Itu Merupakan Suatu Malnutrisi Suatu Growth Fultering Nah Apa Dievaluasi Bagaimana Makannya Apa Saja Yang Dimakannya Berapa Kali Makannya Satu Hari Nah Jadi Itulah Yang Harus Dievaluasi Seperti Itu Mbak Mutiara Terima Kasih Banyak Dokter Mungkin Sedikit Ada Pertanyaan Susulan Masih Terkait Dengan Anak Tersebut Jika Misalnya Anak Memiliki Royat Diare Sampai Dua Kali Deraat Inap Apakah Memang Itu Mempengaruhi Dok Ke Arah Susah Gemuk Dan Kemudian Apabila Anak Itu Berat Badannya Cenderung Rendah Apakah Ada Vitamin Atau Jenis Susu Agar Anak Cepat Gendut Seperti Itu Dokter Mungkin Bisa Ditambahkan Ya Mbak Tadi Ini Mungkin Lebih Tapi Gak Apa Kita Diskusikan Aja Nah Jadi Kalaupun Misalnya Dia Tadi Diare Diare Itu Adalah Salah Satu Yang Bisa Membuat Anak Berat Badannya Turun Dengan Cepat Jadi Jangan Menghitung Maksudnya Jangan Membuat Anak Kurva Anak Itu Ketika Anak Dalam Keadaan Sakit Dalam Keadaan Obnama Itu Akan Mempengaruhi Belat Badan Anak Itu Akan Mempengaruhi Flotnya Jadi Ukurlah Ketika Anak Itu Dalam Keadaan Sehat Nah Kemudian Kalaupun Misalnya Dia Diare Belat Badan Turun Itu Memang Sering Terjadi Jadi Nggak Usah Terlalu Resah Juga Kepada Orang Tua Karena Diare Itu Tadi Menyebabkan Belat Badan Turun Dengan Cepat Gitu Nah Kita Harus Lihat Dulu Diarenya Karena Apakah Diarenya Itu Kalau Dia Sering Diare Kenapa Dia Sering Diare Apakah Dia Alergi Susu Sapi Atau Dia Alergi Karena Protein Protein Susu Sapi Dan Turunannya Nah Itu Harus Dievaluasi Lagi Kenapa Anaknya Itu Sering Diare Jadi Harus Dievaluasi Nah Kemudian Setelah Itu Kalau Untuk Menaikan Berat Badan Intinya Nutrisinya Dulu Mam 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 Harus Pikir Dulu Masalah Makannya Dimana Apakah Dia Small Eater Makannya Dikit Dikit Atau Peaky Eater Makannya Pilih Pilih Karena Berbeda Kita Cara Untuk Memberikan Nutrisi Pada Anak Anak Yang Dengan Polang Makan Seperti Itu Kalau Makannya Sedikit Berarti Kita Harus Memberikan Misalnya Susu Tinggi Kalori Misalnya Seperti Itu Atau Kita Mengelola Makanannya Dengan Menambahkan Protein Dan Nekmat Misalnya Seperti Itu Atau Misalnya Anaknya Ternyata Oh Piki Piki Eater Milih Milih Makanan Gimana Caranya Berarti Kita Berikan Makanan Dalam Porsi Sering Kemudian Juga Dengan Sistem Food Chaining Atau Misalnya Kita Berikan Makanan Makanan Yang Dia Sukai Terlebih Dahulu Kemudian Baru Kita Beri Makanan Baru Jadi Harus Tahu Dulu Mams Diak Nusanya Itu Diak Nusanya Apa Baru Setelah Itu Kalau Misalnya Vitamin Vitamin Itu Sebenarnya Kalau Nutrisinya Sudah Ada Kuat Dari Mamat Sebenarnya Tidak Perlu Perlu Banget Vitamin Vitamin Yang Sebenarnya Sudah Ada Di Makanan Akhirnya Jadi Malah Berlebihan Jadi Sebaiknya Karena Vitamin Diterlukan Dalam Dosis Kecil Jadi Kalau Mama Menemukan Anak Misalnya Tidak Mau Makan Coba Dulu Lihat Anaknya Masalahnya Dimana Apakah Pola Makannya Salah Apakah Memang Dia Small Eater Atau Peaky Eater Atau Yang Lain Lain Jadi Banyak Si Mam Yang Harus Kita Evaluasi Jadi Tidak Hanya Harus Butuh Vitamin Dan Sebagainya Baik Terima kasih Banyak Dokter Dini Sudah Sangat Jelas Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Yang Akan Saya Bajakan Karena Kita Memiliki Keterbatasan Waktu Mungkin Ini Cukup Banyak Ditanyakan Kalau Saya Lihat Dari Kolom KNA Jadi Pertanyaan Yang Diwakil Novita Dameris Bertanya Berapakah Kenaikan Berat Badan Dan Tinggi Badan Bulan Normalnya Dan Kemudian Yang kedua Adalah Untuk Menimbang Bayi Kan Harus Memakai Timbangan Bayi Bagaimana Misalnya Anak Tidak Mau Ditimbang Misalnya Berontak Atau Timbangannya Goyang Kira-kira Apakah Ada Solusinya Untuk Mengatasi Masalah Tersebut Terima kasih Dokter Jadi Kalaupun Misalnya Kita Mau Ukur Sebenarnya Kita Nggak usah Sibuk-sibuk Untuk Ngitung-ngitung Sebenarnya Karena Kenaikan Berat Badan Kita Harapkan 15 gram Per kilogram Berat Badan Per hari Nah Seperti itu Naiknya 15 gram Per kilogram Berat Badan Per hari Tapi Kalaupun Misalnya Itu Nggak Nggak Bisa Kita Jadikan Patokan Karena Anak-anak Itu Berbeda Anak-anak Itu Ada Nanti Sakit Gigi Malas Makan Turun Lagi Berat Badannya Siapa Yang Stres Kan Emaknya Juga Nah Gitu Jadi Kita Tetap Berpatokan Apapun Badannya Anak Kita Harus Tetap Memplotkan Walaupun Kita Tahu Bahwa Ternyata Yang Diperlukan Itu 15 gram Per kilogram Badan Per hari Diharapkan Naiknya Nah Seperti itu Kemudian Kalau masalah Nimbang Itu Memang Kita Harus Membuat Anaknya Tenang Dulu Gitu Gak Bisa Kita Tiba-tiba Anaknya Meronta-ronta Itu Pasti Timbangannya Juga Pasti Berbeda Dengan Anak Yang Diam Jadi Untuk Menimbang Seorang Anak Apalagi Yang Sudah Agak Gede Itu Usahakan Memang Dia Tidak Meronta-ronta Dulu Kalau Bisa Dalam Keadaan Tenang Anaknya Juga Diberi Mainan Dulu Sehingga Dia Main-main Dulu Dan Bisa Untuk Atau Diberikan Contoh Dulu Edukasi Sehingga Anaknya Itu Bisa Ditimbang Dengan Tenang Harus Tenang Mbak Mutiara Seperti Itu Baik Dokter Terima kasih Banyak Atas Jawabannya Yang Sudah Sangat Lengkap Dan Jelas Kami Memohon Maaf Bagi Para Peserta Semua Yang Belum Bisa Dijawab Pertanyaannya Karena Kita Memang Memiliki Keterbatasan Waktu Mudah-mudahan Dari Apa Yang Dokter Dini Dokumentasi Yang Dibantu Oleh Panitia Baik Mungkin Akan Saya Hitung Mundur Untuk Dokumentasi 3 2 1 Baik Terima kasih Banyak Dokter Atas Kehadirannya Atas Materinya Yang Sudah Sangat Jelas Dan Menarik Mudah-mudahan Lain Kesempatan Bisa Berbagi Lagi Karena Ini Sangat Bermanfaat Bagi Kita Semua Iya Mbak Bu Tiara Saya Juga Mohon Maaf Mudah-mudahan Di lain Kesempatan Saya Bisa Coret-coret Karena Lebih Enak Kalau Narangan Ini Memang Pakai Coret-coret Langsung Fokan Jadi Lebih Enak Tapi Mudah-mudahan Dengan Waktu Yang Sikat Ini Bisa Memberikan Manfaat Kepada Para Ibu Bunda Ibu Bida Tenaga Kesehatan Sehingga Kita Bisa Lebih Alert Bisa Menerangkan Memahami Mbak Bu Tiara Bagaimana Kurva Pertumbuhan Ini Jadi Mudah-mudahan Semuanya Bisa Bisa Memberikan Manfaat Kepada Ibu-ibu Semuanya Terima 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 Mungkin Dengan Selesaianya Pemberian Sertifikat Kepada Dokter Dini Maka Sesi Pemberian Materi Pada Pada Webinar Pada Pagi Hari Ini Sudah Selesai Mungkin Ada Beberapa Poin Materi Yang Akan Saya Sampaikan Untuk Menyimpulkan Dan Menutup Pemberian Materi Pada Pagi Hari Ini Jadi Intinya Adalah Seribu Hari Pertama Kehidupan Merupakan Masa Emas Dalam Pertumbuhan Dan Perkembangan Otak Sehingga Nutrisi Merupakan Faktor Penting Selama Masa Ini Dan Juga Ditentukan Dengan Penilaian Pertumbuhan Yang Baik Dan Tepat Yang Akan Menggambarkan Bagaimana Status Gizi Dari Anak Tersebut Sehingga Penting Sekali Bagi Tenaga Kesehatan Khususnya Bidan Untuk Memahami Bagaimana Memploting Dan Memahami Kurva Pertumbuhan Untuk Mengevaluasi Pertumbuhan Seorang Anak Mungkin Dari Saya Sekian Saya Memohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Selama Memandu Webinar Pada Pagi Hari Ini Selaku Moderator Saya Undur Diri Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Kepada MC Silahkan Masa Terima kasih Kak Mutiara Atas Kesempatannya Dan Disini Saya Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebasar Besarnya Kepada Narasumber Kita Hari Ini Yaitu Dr. Dini Zuriana Dan Dr. Amelia Yang Telah Menyempatkan Waktunya Untuk Berbagi Ilmu Dengan Para Bidan Di Seluruh Indonesia Nah Jadi Kita Tahu Disini Bagaimana Pentingnya Bidan Untuk Mengetahui Mengenai Pengukuran Antropometri Untuk Menentukan Status Gizi Anak Dan Kita Mengetahui Bagaimana Peran Gizi Dan Kesehatan Saluran Cerna Pada 1000 HPK Untuk Menjegah Stunting Nah Sebelum Saya Akhiri Acaranya Ada Beberapa Pengumuman Yang Akan Saya Infokan Nah Untuk Para Bidan Yang Sebelumnya Telah Bergabung Di Grup WhatsApp Kami Mohon Untuk Tetap Bergabung Sampai Akhir Dan Menjadi Bagian Dari Komunitas Bidan Cegah Stunting Nah Untuk 100 Bidan Terpilih Berdasarkan Hasil Proses Akan Mendapatkan Pengaris Stunting Dan Pohon Keloh Untuk Dibagikan Di Daerahnya Oke Next Nah Ini Dia Tadi Yang Ditu Tunggu Ini Menjadi Salah Satu Persyaratan Untuk Mendapatkan Sertifikat Jadi Para Hadirin Di Sini Semua Bisa Mengisi Post Test Yang Dapat Di Akses Di Kolom Jat Linknya Sudah Ditaruh 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 Oleh Panitia Di Kolom Jat Atau Juga Bisa Mengetikkan Di Google Dengan Dengan Format Bid.ly Slash Post Webinar Bid.ly Untuk Huruf B, T, W Dan juga B-nya Harus Besar Supaya Formnya Bisa Diakses Nah Disini Kami Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Ikatan Bid.ly Indonesia Inutri Voluntary Movement 2021 Kuliah Online Dan Webinar Kesehatan Yang Telah Mendukung Acara Webinar Hari Ini Hingga Hingga Acara Berjalan Dengan Lancar Oke Baik Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Dr. Dini Zuriana Dan Dr. Lucy Amelia Selaku Narasumber Kak Mutiara Selaku Moderator Dan Para Hadirin Yang Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Hedik Dalam Acara Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Saya Selaku Perwakilan Satu Ibu Satu Pohon Ingin Mengucapkan Mohon Maaf Apabila Ada Salah Dan Kurang Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Terima Kasih Semuanya Terima Terima Banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Hanya dengan tiga jari. Bagikan infonya, donasi, dan volunteer sekarang. Ayo ikutan jadi agen cegah stunting sekarang! Ada 9 juta anak Indonesia yang stunting dan terancam tidak ada daya saing saat mereka dewasa. Nyatanya, banyak anak stunting yang tidak bisa berprestasi di sekolah, mendapatkan penghasilan yang lebih rendah, dan sering sakit-sakitan seumur hidupnya. Lalu, apa yang kita perlu lakukan untuk mencegah stunting? Yang dibutuhkan hanyalah satu pohon kelor untuk mencegah stunting di satu anak seumur hidupnya. Satu ibu satu pohon membuat kamu dapat berbagi pohon kelor dengan mereka yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!